Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majabahit Study Club akan mengupas lagi tentang Arca Lanang yang terletak di Desa Kemeloko, Kecamatan Terawas, Mojogerto Sebelum lanjut ke video Mari tekan tombol subscribe untuk membangun channel Majabahit Study Club Untuk menciptakan konten-konten yang bermanfaat Terima kasih, selamat menonton Kita mendapati sebuah Arca Buddha yang cukup besar Dalam ceritanya, pada abad ke-6 sebelum Masei Pada masa Upanishad, dimana India terbelenggu dalam rantai reinkarnasi Semua orang melakukan pertapaan puasa yang sangat keras Dan berlatih yoga demi mencapai muksa Agar terhindar dari rantai reinkarnasi Begitu juga Pangeran Sidhartha Gautama Yang disebut juga Sakya Muni Atau orang suci dari kota Sakya Ini kemudian bertapa Dimana kemudian pada masa pertapaan sebelum mencapai pencerahan Ada setan marah yang datang Kemudian berkata kepada Pangeran Sidhartha Yang sedang bertapa Wahai Pangeran, ngapain kamu disini? Tepat melekas kembali ke istanamu untuk bersenang-senang Janganlah engkau get Aku sudah melakukan 100 ribu kebajikan Alasan apa engkau akan mendapatkan pencerahan disini? Saya sudah melakukan Saya sudah melakukan Ribu-ribu kali kebajikan Maka setan marah pun berkata Siapa yang menjadi saksi akan hal itu? Maka Pangeran Sidhartha pun menunjuk bumi Maka terjadi lindu selama tujuh kali Dan bumi menampakkan wujud sebagai seorang perempuan Dan mengatakan Benar yang dikatakan Pangeran Sidhartha Maka setan marah pun merat Dan akhirnya di malam itu juga Pangeran Sidhartha mencapai pencerahan Sehingga Buddha dalam posisi tangan menunjuk bumi Disebut dengan Buddha Aksabya Bumi Sparsa Mudra Yaitu mudra artinya posisi tangan Sparsa artinya menunjuk ke arah bumi Pada masa klasik Kepercayaan tahapan kehidupan Terdiri dari empat tahapan Yaitu yang disebut dalam konsep catur asrama Tahapan pertama merupakan tahap mencari ilmu Yang mana dalam hal ini Seseorang diwajibkan untuk mencari ilmu Sebanyak baiknya tentang bagaimana cara Tentang bagaimana cara menjalani hidup ini Dan kemudian bagaimana cara mengamalkan Dharma Kemudian selanjutnya adalah Selanjutnya adalah tahapan Grehasta Yaitu tahapan mengarungi kehidupan berumah tangga Selanjutnya adalah kehidupan Wana Prasta Yaitu di mana seseorang mulai meninggalkan kehidupan duniawinya Dan berfokus untuk melakukan Dharma Dan mulai mengasingkan diri ke wilayah-wilayah gunung Untuk mendalami ilmu Selanjutnya adalah tahapan Suyasi Yang mana tahap ini merupakan tahap terakhir dari kehidupan Yang bertujuan untuk mencapai moksa Dengan mengamalkan Dharma Kenapa itu ada kayak garis red? Legandanya sih mengatakan kalau itu Di Nganura Cewe Do Tengkar-tengkar Iya, tengkar Pertengkaran dulunya Saya coba-cobak Bila itu mangkar-garnya itu mangkar Tengkar-tengkaran dulunya Terima kasih telah menonton! Tengkar-tengkaran dulunya Tengkar-tengkaran dulunya Tengkar-tengkaran dulunya Tengkar-tengkaran dulunya Aduh mulut dia itu si perempuan itu cengkel ambil kundi begini malah Tusuk kundi, tusuk kundi, bukan pisau Tusuk kundi Seperti itu Di kerajaan lupa, di tengkar itu kayak ada sebuah di depan kayak kapura-kapura gitu Ada kapura-kapura dulu, ada kapura-kapura kayak gitu Ada yang tengkar, ada mulut, ada yang merasa kayak apa ya Kayak perempuan itu sudah apa ya Gak bisa apa-apa, apa yang harus kita lakukan ambil kundinya Dibuat gini loh Sudah gitu Sebelum si masade Mungkin sumpah dulu mungkin Gak mungkin lah kalau gak jadi batu Dua-duanya sumpah dulu Gak mungkin enggak Berarti kalau mereka sampai jadi batu Berarti melakukan kesalahan dua-duanya Kayak gitu, biasanya kan seperti ini Ada yang di sebuah pernikahan kan pasti ada tau Kamu harus gini, ada kesintasan hidup semati Kalau kita cerai, kamu jadi batu Tidak Terima kasih telah menyaksikan Majapai Study Club Majapai Study Club akan konsisten menerangkan tentang mengupas sejarah Mengupas legenda dan mitos yang berada di masyarakat Termasuk di Reco Lanang ini Dan kami Majapai Study Club akan konsisten Membuat konten-konten video mengenai peninggalan dan kebudayaan Nusantara Terima kasih telah menyaksikan Majapai Study Club Klik tombol subscribe untuk membangun channel Majapai Study Club Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejalanan Kejalanan Salah Tadu Terima kasih telah menonton!